Saya lagi-lagi tinggal jatuh anak Baik Pak Armandefari, lantas dengan Saya merupakan Mencatut nama Anda Membawa nama Anda, mengaku sebagai anaknya Tindak lanjut Bapak Seperti apa nih Pak? Nah itu yang ingin saya Sampaikan tadi Saya sudah berumdikasi Dengan Kepulauan Nah, saya lihat nanti Bagaimana hasilnya Tapi yang jelas bahwa Orang tersebut yang mengaku anak dari saya Itu tidak benar Baik Bapak, kalau misalnya Anda melihat dan tanggapannya Pelanggar peraturan Namun kemudian membawa atau mengaku-ngaku Sebagai anak pejabat Polri Mungkin bukan hal ini saya terjadi Dan kerap terjadi Tanggapannya seperti apa? Ya, saya kira Itu Suatu hal yang tidak baik Dilakukan Seharusnya Kalaupun yang bersantutan Merasa Keluarga dari Anggota kepolisian Dia justru harus Lebih saat Dan lebih menghormati Provinsi kepolisian Lebih dari orang lain Baik Baik, terima kasih Pak Armand Depari Deputi Bidang Pemberantasan BNN Terima kasih atas informasi Dan sudah terkonfirmasi Ternyata bukan Ya, ya Selamat malam Saya mendengar dialognya Karena Saya dikirim Teman tadi Soren Dalam Maghrib Dan Itu tidak lengkap Ini tadi saya lihat Kalau dialognya lengkap Dan Memang saya dengar Yang menyebut nama saya Nah, saya tadi sudah Konfirmasi Juga ke Forensa Medan Mengenai Hal tersebut Nah, kemudian Saat ini Saya ingin tegaskan Bahwa Saya tidak Mempunyai Anak perempuan Saya anak Ada tiga Dan sebagainya Laki-laki Dan Tapi tinggal Di Jakarta Tidak ada yang Di Nah, ini Yang ingin saya Konfirmasi Dan Saya harap Sebuah Masyarakat Dan Yang Melihat Dan menyaksikan Saya 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 Tenggalkan Bahwa Saya Tenggalkan Pak Armand Depari Saya Saya Tenggalkan Ya, baik Saya lihat Tadi Saya dengar Dia membawa Nama Polisi Nah, ini Saya kira Sangat Akan Merugikan Polisi Sendiri Kemudian Yang kedua Tentu juga Ini Bisa berdampak Kepada keluarga Saya Baik Ada tindak lanjut Tindak lanjut Hukum Tenggalkan 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 Terima kasih.